Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau coba telepon aja gak bu? Iya bener. Coba lo telepon dulu deh. Coba dong tolong teleponin lo. Ini handphone gue aja nih. Diangkat gak? Gak diangkat ya? Belum sil. Ini gak diangkat juga gimana ya hasil? Ya udah kita kesana dulu yuk. Nanti coba sambil hubungin masakan lagi oke? Oke. Ibu kuat gak? Sengeran. Maksudnya apa ya? Kalian kalo ngomong tuh jalan sembarangan. Kalian gak liat karakter saya? Bit, ayo kita pergi dis. Wow. Kita liat aja. Seberapa kuat mereka acting kayak gini. Pada akhirnya bau busuk yang mereka simpan selama ini. Akhirnya bakal tercium juga. Kasian Ariana. Besti aku. Gak pernah beruntung soal percintaan. Bu Ariana? Ibu gak apa-apa bu. Gak apa-apa kasih gak bu. Bu, tadi saya liat pak Saka kecelakaan bu. Kecelakaan? Dimana? Masakan dimana kecelakaannya? Rin, Rin, Rin lo jangan panik dulu Rin. Lo kan abis syok tadi. Tadi saya liat pak Saka kecelakaan. Jatuh bu. Dimana, dimana lokasinya? Disana bu. Ayo bu, saya antar bu. Iya, iya, iya. Apa jangan-jangan patah nih kaki gue ya? Gak bisa digerakin lagi. Mas? Mas Saka? Mas? Mas? Mas kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa kan? Mas kamu gak usah pikirin aku. Kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak. Aku gak apa-apa. Pak, Bapak kok bisa jatuh di sini? Iya, tadi aku mau samperin kamu. Aku terlalu cepat mungkin aku jalan. Terus aku ngeliat ada got gitu sayang. Jadi aku jatuh jadinya. Tapi gak apa-apa kok. Ya udah, oke. Aku khawatir banget sama kamu mas. Mas, it's okay, it's okay. Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Coba, coba bangun dulu. Iya, coba bangun dulu. Bisa. Tuh kan, mas. Kayaknya parah banget deh bu. Kita bawa ke rumah sakit aja deh bu. Iya, iya, iya. Kita bawa ke rumah sakit aja. Ayo mas. Bandun, bandun, bandun. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Sisir, mis. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Mami sekarang, Mami minum dulu ya sayang. Minum. Teh hangat itu. Iya, api. Makasih ya, api. Iya, iya. Minum. Bagaimana sekarang? Udah tenang, kan? Iya, 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 api. Mudah-mudahan. Gak ada apa-apa sih, tapi... Udah. Mami jangan kepikiran, ya. Kan sudah reda. Gak terjadi apa-apa lagi, ya. Siapa, api? Telepon malam-malam. Anak kita nih, Ariana. Tapi angkatnya. Arin? Kamu di mana, nak? Kamu baik-baik aja, kan, nak? Di sana, kan, nak? Ini tadi, papi, di sini terjadi gempa. Ehm, pi. Arin lagi di rumah sakit. Ehm, bawa mas Saka. Tadi mas Saka jatuh ke got, pi. Pas lagi di pasar malam. Eka, kenapa? Kenapa dengan Saka? Speaker, pi. Pilot speaker. Iya, intinya mas Saka tadi... Katanya dia, ehm, Mau nyelamatin Ariin terus... Dia jatuh gitu, pi. Sekarang lagi ditanganin sama dokter, pi. Iya, iya, iya. Sekarang papi kesana ya, Naya. Iya, iya. Oke, pi. Pi, bener kan berarti feeling one happy. Pasti ada kejadian buruk. Mami dari tadi tuh sempat kepikiran. Pas sama ini gak enak. Ya udah, kalau gitu, Mami ikut, ikut ya, pi. Oke, pi. Mami siap-siap. Papi ganti baju. Nanti kita panggil Pedro. Antar kita kesana. Iya, iya, iya. Eh, Tom, Tom, Tom. Si Yuna mana? Kok gak keliatan dari tadi? Oh, Yuna lagi jagain Mbak Riri, Bon. Soalnya tadi kan katanya kayak agak kontraksi gitu. Semoga gara-gara gempa tadi dia gak panik sih. Kasian juga ya. Terus keadaannya sekarang juga? Kalau masalah itu gue kurang tahu juga. Gue belum dapat update-an dari Yuna. Apa mau gue telepon nih, Yuna? Iya, coba lo, Tom. Gak diangkat, Bon. Eh, coba telepon si Riri. Oh, iya. Tommy? Hai, Tom. Kenapa? Halo Mbak. Maaf ya, ganggu. Eh, gimana keadaannya? Oh, aku udah enakan sih. Perut aku udah gak kram, gak tiba-tiba kontraksi lagi kok. Ini juga di rumah lagi santai-santai aja. Mainan handphone, lihat sosial media. Iya. Tapi Yuna ada di sana kan, Mbak? Soalnya gue teleponin gak diangkat sama dia. Yuna? Eh, Yuna kayaknya barusan bilang kalo dia ke pasar malem nyusulin Ariana, Tom. Jadi di sini gak ada. Oh gitu. Yaudah selamat istirahat ya Mbak. Maaf ganggu. Iya. Thank you, Tom. See you, bye. Bye. Kenapa? Riri bilang apa? Katah Mbak Riri? Si Yuna sama Ariana ke pasar malem loh. Tapi kenapa Yuna gak ngajakin gue ya? Minimal ngasih kabar lah. Gue kayak gak dianggap tau. Berasa gak dianggap gue, Bon. Ini jangan-jangan dia sama seorang lain nih pergi kesana nih. Kebiasaan lo, overthinking mulu. Capek gue, Tom. Kamu kenapa sih? Aku lagi kesel banget, Dante. Rencana kita buat Ariana mergokin Saka sama Rita itu gagal. Aku tuh cuma bingung aja. Kenapa ya dari dulu tuh keadaan selalu memihak ke Saka? Ada aja caranya untuk nutupin kebohongannya Saka. Atau mungkin hidup lagi mempermainkan Saka. Maksud kamu? Iya. Jadi Saka dibiarin lagi di atas angin. Dan semua yang dia lakuin ini itu sesuai dengan rencana dia. Dan semua akan baik-baik aja. Tapi nanti setelah semuanya terbongkar, Saya yakin Saka bakal ngerasain apa yang gak pernah dia rasain. Dan itu bakalan sakit banget. Dan yang terpenting sekarang semuanya udah jelas buat kita berdua. Kalau Saka sama Dita emang lagi ada hubungan. Ya. Kalau bener sayang. Dan bukti foto di pasar malam itu. Dan CCTV waktu kita di butik. Itu udah cukup buat ngancim Saka. Tapi kita gak boleh gegabah. Kita harus cari waktu yang tepat. Untuk membongkar semua kebohongan Saka itu. Secara perlahan. Tanpa Saka sadari. Kamu bener Pip. Secara perlahan. Dan aku bener-bener gak sabar untuk melihat kehancurannya. Saya juga. Selamat menikmati.